Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Surat wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah laha'ala wala kuwata illa billah Allahumma alimna mayinkhauna wa ufa'na bimma alimtana wazirna ilman ya rabbal alamin rabbi sirahli sadri wa isirli amri wa hudhu l-ubdatum nilisani affahu qawli teman-teman ya di rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita kita di pelajaran nahu masih di al-makul bihi masih kita di pelajaran makul bihi nah kita merujiah sebentar sebelum kita lanjut ke untuk sesi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kita mengerjakan di tamrin lima kemudian setelah itu kita belajar tentang yang Arab dengan cara mengarapkan misal contoh di maf'ul bihi nah kita mau ulang al-fa'idah al-maf'ul bihi ismun mansubun wa fa'alayhi fi'lul fa'il ini udah Ustaz jelaskan dua kali maf'ul bihi ismun mansubun wa fa'alayhi fi'lul fa'il jadi isim mansub isim yang keadaannya mansub atau lebih kita mudahnya salah satunya itu dengan fathah wa fa'alayhi fi'lul fa'il yang dia menjadi korban ataupun objek dari suatu pekerjaan nah kita ini adalah tamrin ya ini adalah tamrin lima ini adalah tamrin lima insyaallah nanti kita nanti ini adalah tugas buat kalian tamrin lima nanti kalian mengerjakan ini perintahnya adalah yang yang pertama hija'al ahad al-ismayni l-lazaini bainal kawusaini fa'ilan ya hija'al ini jadikan salah satu dari dua kata yang ada di kawusain di dalam kurung ini satu ya kemudian satu lagi ini jadi dalam setiap dalam kurung ini ada dua kata wal-akhir maf'ulan bihi fi jumalin mufidah nah yang pertama isim yang pertama ini nah ini kan ada dua ini yang pertama ini yang kedua yang pertama adalah al-waladuh kemudian yang kedua ada al-ma'u perintahnya adalah jadikan al-waladuh itu sebagai fa'il kemudian al-ma'u dia sebagai maf'ul bihi begitu juga selanjutnya nah dalam yang nomor dua ini ada dua kata yang pertama yaitu asafinatu ya asafinatu kemudian yang kedua adalah al-hawa'u nah kata yang pertama isimul awal ini dijadikan sebagai fa'il maka disini asafinatu dijadikan sebagai fa'il kemudian al-hawa'u dijadikan sebagai maf'ul bihi kemudian ada juga al-hirru al-lahma kemudian al-risalatu al-khadim dan lain sebagainya ini adalah tamrin lima nanti yang harus teman-teman kerjakan contohnya nih ustad beri contoh syaribal waladuh al-ma'a syaribal waladuh al-ma'a syariba fi'alun alwaladuh fa'ilun al-ma'a maf'ul bihi antum tak'alun antum taktubu nafibaki ya tilam filah nah sisanya teman-teman yang yang mengerjakan oke kita lanjut ke berikutnya tamrin fila'arab nah ini adalah namudaj fila'arab contoh bagaimana kita mengetahui atau mengindikasikan dari setiap kata setiap kalau dalam bahasa disebut kalimat setiap kalimat dalam sebuah jumlah disini ada contoh al-hamalal jamalu al-hataba hamalal jamalu al-hataba nah yang akan kita bahas adalah disini hamalah ini dia sebagai apa kemudian al-jamalu dia sebagai apa kemudian al-hataba dia sebagai apa dan tandanya apa kita tulis satu persatu yang pertama adalah hamalah hamalah ini dia sebagai sebagai apa nah kita jelaskan dibawahnya hamalah hamalah adalah fi'lumazin mabaniyun alal fatih ya jadi apa namanya hamalah ini adalah fi'l madhi fi'l kata kerja mabaniyun alal fatih mabani ini artinya adalah tetap jadi hamalah disini dia tetap dalam keadaan fatah dimanapun dia berada dia tidak bisa berubah mabaniyun alal fatih ini hamalah kemudian yang kedua adalah al-jamalu al-jamalu disini kedudukannya dia dia sebagai apa kita tulis dibawah al-jamalu al-jamalu dia sebagai apa al-jamalu dia adalah sebagai fa'il karena dia yang mengerjakan hamalah jamalu al-jamalu dia sebagai fa'ilun marfu' fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi zhammatun zahiratun fi'akhirihi fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi zhammatun zahiratun fi'akhirihi Nah ini dia adalah Fa'il marfu Apa itu marfu? Marfu adalah Ra'fu keadaan fa'il Ditandai dengan apa? Alamat ra'fanya adalah Dhammatun Ini adalah Dhammatun Dhammatun Fi akhirhi Dhammah yang nampak di akhirnya Ini Al-Jamal Kemudian Sisa satu lagi yaitu Al-Hatoba Nah Al-Hatoba Ini dia sebagai apa? Al-Hatoba Al-Hatoba Di harokat terakhirnya apa? Oh harokat terakhirnya Dia adalah Fathah Nah ini berarti bisa jadi Dia adalah Maf'ul bihi Ya Maf'ul bihi Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Dohirotun Fi akhirhi Nah dia adalah Sebagai Maf'ul bihi Mansubun Maf'ul bihi Keadaannya selalu mansub Wa'alamatun Nasbihi Apa tandanya? Kita bisa mengatakan bahwasannya Dia adalah mansub Tandanya adalah Fathatun Dohirotun Fi akhirhi Fathah Ini Fathah Fathah Yang nampak Di akhirnya Ya Ini nampak jelas nih Fathah Kemudian ini kalau di fa'el tadi Nampak jelas ini Dhamma Nah ini disebut Fathatun Atau Fathatun Fathatun Fathiratun Fi akhirhi Nah jadi kalau A'rib Hadihil jumlah Ya A'ribkan hadihil jumlah Jumlah ini Hamala Aljamalu Alhataba Hamala Fi'alumadin Mabiniyun Alal Fathih Aljamala Fa'ilun Marfu'un Wa'alamatun Raf'i Zammatun Zahiratun Fi akhirhi Alhataba Maf'ulun Bihi Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Zahiratun Fi akhirhi Semoga bisa Dipahami Nah Kita lanjut Contoh berikutnya Disini ada Ya'kulu Az-zi'bu As-shata Ya'kulu Memakan Az-zi'bu Itu serigala As-shata Itu kambing Jadi serigala Memakan kambing Ya'arapnya Seperti apa Nah kita Ambil satu persatu Yang pertama adalah Ya'kulu Ya'kulu ini Sebagai apa Ya'kulu Fi'il Isim Atau Haraf Kalau fi'il Dia fi'il apa Nah Disini Ya'kulu Dia adalah Sebagai Al-fi'lu Al-mudhari' Jadi dia adalah Fi'il Mudhari' Marfu' Wa'alamatun Raf'ihi Zammatun Ghahiratun Fi akhirhi Nah Dia adalah Fi'il Mudhari' Marfu' Ya Fi'il Mudhari' Dulu kita sudah Belajar Bahwasanya Tandanya Dia harus ada Huruf Mudhara'ah Di depannya Yaitu Salah satunya Adalah Ya'kulu Kemudian Harokat terakhirnya Apa Harokat terakhirnya Adalah Dommah Maka Dia Mar Marfu' Jadi Fi'il Mudhari' Un Marfu' Wa'alamatun Raf'ihi Alamat Raf' Apa Kenapa Kita bisa Mengatakan Bahwasanya Ya'kulu Ini adalah Fi'il Mudhari' Marfu' Karena Ada Dommah Duhir Atun Fi'akhiri Karena Ada Dommah Yang nampak Di Akhirnya Ini Kemudian Adzi'ibu Adzi'ibu Dia Sebagai Apa Sebagai Pelaku Pelaku Kalau dalam Bahasa Dikenal Sebagai Apa Dikenal Sebagai Fa'il Maka Adzi'ibu Disini Dia Sebagai Fa'il Fa'ilun Marfu' Fa'il Yang Marfu' Wa'alamatun Raf'ihi Dommah Tunggah Hiratun Fi'akhir Fa'ilun Marfu' Wa'alamatun Raf' Dommah Alamat Raf' Tanda Raf' F'nya Itu adalah Dommah Zohiroh Fi'akhir Dommah Yang Nampak Di Akhirnya Kemudian Ada Satu Lagi Terakhir Yaitu Ash-Syata Syah Mana Syah Syah Itu Domba Dia Sebagai Apa Syah Sebagai Maf'ulun Bihi Mansub Karena Maf'ul Bihi Selalu Dan Pasti Mansub Alamat Nasob Tanda Dia Sebagai Nasob Tandanya Adalah Fathah Zohiroh Fi'akhir Fathah Yang Nampak Di Akhirnya Fathah Yang Nampak Di Akhirnya Nah Ini Adalah Contoh Dari Tamrin Fil Arab Ini Contoh Dari Arab Maf'ul Bihi Nah Selanjutnya Ini Adalah Contoh Nanti Teman-teman Sekalian Yang Meng-A'robkannya Yang Pertama Adalah Soda Al-Gulamu Sama Katana Soda Disini Sebagai Apa Al-Gulamu Soda Dia Sebagai Apa Al-Gulamu Dia Sebagai Apa Kemudian Samakatan Dia Sebagai Apa Kemudian Yang berikutnya Adalah Tajma'u Al-Bintu Al-Asherah Tajma'u Dia Sebagai Apa Ismun Atau Fi'alun Apakah Dia Fa'il Atau Fi'alul Mudhara Atau Mah'ul Bihi Kemudian Ada Bintu Al-Bintu Dia Sebagai Apa Fa'il Atau Mah'ul Bihi Kemudian Az-Zah Rata Dia Sebagai Fa'il Atau Mah'ul Bihi Nanti Teman-teman Yang Yang Mengerjakan Ini Sebagai Contoh Sebagai Biar Nanti Kalau sudah Terbiasa Sudah Hafal Insyaallah Akan Lebih Lebih Mudah Semoga Ini Bisa Difahami Dan Bisa Dikerjakan Dengan Baik Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditanyakan Mau Melalui Komen Atau Teman-teman Yang Bertugas Di sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum